Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu jenis dapur pusaka Kita nanti akan bersama-sama Belajar mengenal apa ya Saya ingin belajar bersama Dan juga berdiskusi bersama Tentang salah satu dari dapur pusaka Mungkin ini bisa menjadi Nanti sebagai bahan referensi bagi Anda Khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji Pemula ini Di dalam menggeluti atau mengenal dunia Tosan Aji Nah ini adalah pusakanya Nanti tak tunjukkan Seperti apa sih wujud dari pusakanya Tapi sebelum itu saya ingin menawarkan Beberapa dari buku-buku yang bisa menjadikan Sebagai bahan bacaan Atau referensi dalam Anda Mengenal dunia Tosan Aji Nah ini ada lima buah buku sobat Nah ini berbentuk fotokopi Ini adalah buku pamor Buku pamor ini berisi dari Gambar-gambar pamor Nah ini seperti ini Nah mungkin di antara sobat Ada yang sedang menggeluti dunia Tosan Aji Dan menginginkan sebuah buku Sebagai referensi Anda mengenal dunia Tosan Aji Mungkin ini bisa menjadi Sebagai sebuah solusi bagi Anda Karena ini adalah buku-buku yang Biasanya saya pakai Dalam saya ini Menggeluti dunia Tosan Aji Ini pun juga saya rekomendasikan kepada Anda Khususnya bagi Anda yang masih pemula Nah ini adalah buku dapur Daripada Anda bertanya kesana kesini Nah lebih baik kita memiliki bukunya sobat Sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama Mengenal dunia Tosan Aji Ini adalah buku dapur Nah ini ada dapur keris Dan juga di bagian belakangnya ini Ada dapur tombak Lalu juga ada disini Biasanya ini sobat Yang apa ya Yang paling banyak gitu Yang paling banyak itu Yang paling banyak dicari maksudnya Buku ini Nah memahami asal-usul Tosan Aji Ini ada seperti kayak penangguan Jadi tangguh-tangguh tuban itu Empunya siapa saja Lalu juga ada Nah ini seperti ini Nah ini pun juga ada Pamor-pamor raja kayak gini Nah Nah ini seperti ini Ini adalah Nah ini tangguh Seperti ini ada keterangan Tentang tangguh busaka Dan juga disini Kalau Anda melihat Jenis pamor dan daya perbawahnya Disini ada Apa ya Bisa dikatakan buku ini Limited edition Kalau menurut saya ini sobat Lalu yang keempat Nah ini buku Berbahasa Belanda ini Kalau nggak salah ini ya Nah ini isinya seperti ini sobat Dari kayak dapur-dapur tombak langka Seperti ini Nah ini kalau kita memiliki Buku yang banyak Berarti kita juga memiliki Referensi yang banyak juga sobat Nah ini seperti ini Nah lalu yang kelima Nah buku yang kelima ini Ini judulnya Pamor Duwung Nah Pamor Duwung Ini dia Mengulas dari Pamor-pamor raja Seperti ini Nah Ini kalau kita memiliki Banyak buku Berarti kita memiliki Banyak informasi Dan kita memiliki Banyak referensi sobat Nah Lalu buku yang ke enam ini Adalah buku Nogo Sosro Kemarin tuh Kalau nggak salah ada berapa itu ya Nah tinggal satu ini Ini di dalam buku ini Juga ada Gini sobat Mengupas dari berbagai motif Keris Nogo Ini nanti bisa Membedakan Mana Nogo Sosro Mana Nogo Rojo Seperti itu Nah di buku ini Ini masih tersegel ini Jadi tidak bisa saya tunjukkan Nah atau mungkin juga Di antara sobat Ada yang sedang mencari Minyak pusaka Nah ini adalah Salah satu dari Minyak pusaka Yang selalu saya rekomendasikan Kepada para pelanggan saya Dan juga penonton saya Karena saya pun juga Memakai minyak pusaka ini Sobat Jadi wanginya kalem Dan karakternya Tidak lengket Jadi tidak Apa Tidak menyerap dari debu Kotoran Dan juga Tidak mudah Perkarat Di bilah pusakanya Oke sobat Kita akan langsung saja Untuk mereview Seperti apa sih Wujud dari pusaka Yang di episode kita Kali ini Ini kalau menurut saya Pusaka ini Bisa termasuk Dari pusaka Yang agak langkah Keberadaannya Di dunia Tosan Aji Nah seperti apa sih Wujudnya Kita akan mereviewnya Bersama-sama Baik sobat BNC Kita akan lanjut Untuk mereview Dari salah satu Dapur pusaka Yang mana Dapur pusaka ini Bisa tergolong Dapur yang langkah Keberadaannya Di dunia Tosan Aji Nah sebenarnya Sobat untuk di pusaka ini Untuk di pembahasannya Mataharinya sudah Saya persiapkan Beberapa hari yang lalu Tapi karena terjedah Kemarin itu Saya mereview Dari dua buah pusaka Yang baru saja Tak dapatkan Nah terjedah dari itu Akhirnya terus Diundur Padahal materi Untuk di pusaka ini Sudah siap Beberapa waktu yang lalu Karena gini Sobat Saya kalau Menampilkan sebuah video itu Apa ya Saya persiapkan dulu materinya Nah itu seperti itu Jadi Biar apa ya Biar kalau Ngomongnya gitu Di apa Di kamera Biar nggak terkesan Pleguan gitu Oke kita akan Melihat Seperti apa Wujud dari pusakannya Tapi sebelum itu Saya ingin mengajak Anda Untuk melihat dulu Dari keindahan Warangkanya Sobat Nah ini warangkanya Saya ganti Jadi warangkanya Memang saya ganti Yang lebih layak Saya ingin memuliakan Dari pusakannya Karena untuk di warangkanya Sendiri Warangkanya Aslinya Ini menurut saya Sudah tidak layak Akhirnya terus Tak ganti Ini kalau Anda melihat Ini bentuknya adalah Gayaman Sulu Dan untuk di kayunya Dia seratnya Sangat bagus sekali Kalau nggak salah ini Kayunya adalah Kayu Telesium Nah ini seperti ini Dan dia memakai Pendok Selorok Kemalu Merah Ini pusakannya Sudah paripurna Karena warangkanya Sudah baru Dan juga untuk Dikarisnya pun Sudah saya warangkan Jadi Kedua-duanya Sudah Apa ya Sudah bagus lah Sudah layak ini Untuk dirilis kepada Anda Kita akan melihat Seperti apa Wujud dari pusakannya Nah Ini adalah Dapurnya Dapur Kidang Mas Sobat Nah menurut dari Keterangan pemiliknya Teman saya Ini saya dapatkan Dari teman saya Terenggalek Menurut dari Keterangan beliau Ini dapurnya adalah Dapur Kidang mas Mas Tony Katanya gitu Nah Ini kalau Anda melihat Ini untuk di looknya Look 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ini looknya 9 Dia memakai Gandik lugas Pecutan Dan juga ada Gerenang Dan uniknya Seperti Ini dia ada Sokokan Berada di depan Nah Sokokan 1 Berada di depan Padahal Kalau saya melihat Dari referensi Saya Untuk di kidang Mas itu Dia tidak ada Sokokannya Nah Sokokan 1 Di bagian depan Seperti ini Ini seperti Kayak Dapur Sabuk Tampar Tapi kalau Sabuk Tampar itu kan Luknya Luk 11 Nah 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 Sekaligus Saya ingin Mengajak Anda Untuk berdiskusi Bersama-sama Kita belajar Bersama-sama Apakah benar Seperti ini Maksudnya Di dapur Kidangmas Ataukah Pamor Ataukah Dapur yang lain Kalau Anda Beranggapan ini Dapur yang lain Silahkan Disertakan Nama dapurnya Seperti apa Nah silahkan Anda Tulis di kolom komentar Sebagai Bukan kita Untuk Belajar bersama-sama Karena saya pun Intinya Belajar Jadi disini Saya itu Belajar Dan juga Mengajak Anda Untuk belajar Bareng-bareng Intinya itu Disitu Nah Ini adalah Dapur Kalau menurut Dari keterangan Teman saya Ini adalah Dapurnya Dapur Kidangmas Dan untuk Di pamornya Kalau menurut Penglihatan saya Ini seperti Kayak pamor Wengkonisen Dan di bagian Gonjonya Ini ada pamor Yaitu Pamor Mas Kumambang Nah Ini pusaka Yang tergolong Langkah Di dunia Tosan Aji Nah Coba akan Sedikit Saya uraikan Tentang Filosofi Dan juga Tuah Dari Dapur Kidangmas Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Sebagai sarana Belajar Bagi Anda Gosuhnya Ini Para pecinta Tosan Aji Pemula Kidangmas Ini dalam Pengetahuan Tentang Tosan Aji Berarti Kidang Kencono Atau Kidangmas Yang merupakan Perlambang Sesuatu Yang diburu Dan bersifat Berharga Dan sesuatu Yang dikejar Atau Yang diusahakan Menjadi Sebuah Pencapaian Keris Kidangmas Ini dapat Diartikan Perlambang Suatu Gegayuan Atau Cita-cita Yang ingin Dicapai Seseorang Juga Merupakan Pameling Atau Pengingat Bahwa Dalam Hidup Kita Jangan Jangan Sampai Tergoda Oleh Silaunya Hal-hal Keduniawian Semata Karena pada Hakikatnya Harta Sesungguhnya Adalah Ilmu Yang Bermanfaat Dan Amal Saleh Kita Keris Kidangmas Ini memiliki Filosofi Simbol Kejayaan Dari Pencapaian Puncak Ikhtiar Atau Puncak Usaha Yang Telah Dilakukan Dan Keris Ini Memakai Luk 9 Luk 9 Ini Dipercaya Mewakili Permohonan Pemilik Agar Dianugerai Nah Ini Agar Dianugerai Kewibawaan Sehingga Dapat Menjadi Pemimpin Yang Besar Yang Berkarisma Dan Juga Disegani Juga Sebagai Wasilah Keselamatan Rohani Dan Juga Perbawa Kasabuan Ini Adalah Makna Filosofi Dan Juga Tua Dari Dapur Kidangmas Ini Adalah Apa Ya Bisa Dikatakan Untuk Di Filosofinya Sungguh Sangat Bagus Dan Juga Sangat Mulia Sekali Simbol Dari Sebuah Pencapaian Nah Kalau Anda Melihat Untuk Di Pamor Ini Pamor Wengkon Isen Nah Ini Dipercaya Tuhannya Membuat Pemilik Menjadi Lebih Hemat Tahan Terhadap Segala Bentuk Godaan Selain Itu Juga Diyakini Sebagai Bentuk Proteksi Atau Perlindungan Pemilik Dari Serangan Gaib Sebagai Tolak Balak Dan Juga Pagaran Gaib Karena Wengkon Ini Melambangkan Perlindungan Memagari Membentengi Atau Menangkis Segala Bentuk Serangan Dari Luar Yang Dapat Membahayakan Pemilik Dengan Keris Pemilik Keris Ini Dengan Pamor Pamor Wengkon Seperti Ini Perlindungan Dari Siapa Tentunya Ini Adalah Doa Dan Juga Harapan Dari Pemilik Kusakanya Kepada Tuhan Pamor Wengkon Nah Kalau Kita Melihat Untuk Di Pamor Gonjonya Ini Pun Juga Memiliki Sebuah Tuah Tertentu Jadi Ini Adalah Pamor Mas Kumambang Pamor Ini Baik Untuk Yang Banyak Berhubungan Dengan Orang Karena Tuah Ini Diakini Memperlancar Pergaulan Baik Bergaul Dengan Kalangan Atas Maupun Kalangan Bawah Sehingga Menjadikannya Pribadi Yang Mudah Diterima Dimana Saja Jadi Menjadi Pribadi Yang Supel Di Tempat Kerja Ataupun Juga Dimana Saja Dia Berada Nah Setelah Kita Mengetahui Dari Filosofi Dan Juga Tuah Dari Dapur Pamor Dan Juga Pamor Yang Ada Di Gonjonya Ini Saya Simpulkan Bawahnya Ini Adalah Kesimpulan Dari Sudut Pandang Pribadi Tentang Dapur Kidang Dengan Pamor Wengkon Isen Dan Pamor Gonjo Mas Kumampang Ini Bawahnya Ini Adalah Dalam Kesimpulan Sudut Pandang Pribadi Saya Kemungkinan Kris Ini Dulu Dipesan Oleh Seseorang Untuk Menjadi Sebuah Pian Bagi Dirinya Dalam Menggapai Cita-citanya Yang Luhur Dan Juga Mulia Cita-cita Tersebut Bisa Berwujud Dalam Niatnya Berguru Mencari Ilmu Atau Juga Dalam Hal Kepangkatan Dalam Kehidupan Sosialnya Baik Dalam Harapannya Menggapai Sebuah Kemuliaan Dalam Sebuah Kepemimpinan Dalam Masyarakat Atau Juga Menggapai Keberhasilan Dalam Puncak Karir Atau Usaha Yang Dilakukannya Yang Disimpulkan Oleh Dapurnya Yaitu Dapur Kidang Mas Selain Itu Juga Selalu Mengharapkan Perlindungan Dari Kuasa Tuhan Agar Apa Yang Dicita-cita Ini Bisa Terwujud Dan Senantiasa Dijauhkan Dari Segala Marah Bahaya Yang Disimpulkan Oleh Pamor Wangkon Isen Selain Itu Harapan Dari Sang Pemilik Kris Ini Agar Dalam Ikhtiarnya Senantiasa Dijadikan Menjadi Pribadi Yang Supel Dan Pandai Bergaul Dari Semua Kalangan Sehingga Nantinya Ini Mudah Diterima Oleh Masyarakat Rekan Kerja Ataupun Dimana Saja Dia Berada Yang Disimpulkan Yang Berada Di Gonjonya Nah Sekali Lagi Pusaka Atau Keris Ini Sejatinya Adalah Media Doa Dan Harapan Pemiliknya Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Memiliki Pusaka Sama Halnya Memiliki Komitmen Untuk Berberilaku Luhur Sebagaimana Harapan Dari Para Leluhur Mungkin Untuk Di Video Ini Cukup Sekian Mudah Video Ini Bisa Sedikit Menambah Pengetahuan Dan Juga Wawasan Khususnya Bagi Anda Para Pecinta Tosan Aji Pemula Marilah Kita Bersama Sama Untuk Mengenal Mencintai Merawat Dan Juga Melestarikan Tosan Aji Nusantara Karena Kita Adalah Pewaris Dari Budaya Ini Orang Nusantara Harus Berani Untuk Punya Pusaka Apabila Ada Kesalahan Dan Juga Ada Kekurangan Dalam Saya Menyampaikan Urayan Ini Tadi Saya Mohon Wa'af Yang Sebesar Besarnya Dari Saya Cukup Sekian Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Rahayu